yang akhirnya diakui oleh si korban atau anak tersebut bahwa yang menghamili adalah ayah diri daripada yang bersangkutan kemudian karena ini melibatkan anak oleh konsep temuku kemudian diserahkan atau dilipahkan ke Pores Bangli Pores Bangli kemudian melakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan selama satu hari kemudian kita bisa menetapkan tersangka MW sebagai tersangka pelaku persekubuhan terhadap anak Tersangka sendiri berapa kali melakukan persekubuhanan? Jadi menurut keterangan dari korban maupun tersangka ini sudah 5 kali Awal mulanya seperti apa? Jadi awal mulanya karena memang mungkin ya Tinggal satu rumah ya tersangka ini kan perlu disampaikan juga bahwa tersangka ini kan juga merupakan Paman kandung daripada anak ini ya Jadi Anak tersangka Tersangka merupakan kakak dari suami terdahulu dari ibu kandung korban KJ ini Jadi sejak umur 5 tahun sudah berada di satu rumah ya Sudah tinggal satu atap Ayah dirinya ini dengan si anak ini ya Jadi sudah dididik sebenarnya atau sudah di satu rumah dari umur 5 tahun Ya sebenarnya seperti itu Ada pemaksaan? Kalau pemaksaan mungkin tidak ya Pemaksaan tidak Ya itu dengan bujuk rayu dan ya karena satu rumah ya Ada eming-eming di sini ya Awalnya diketahui Apa alasan untuk tersangka ini untuk dikeponakan? Ya saya rasa untuk alasan-alasan pribadi tentu alasan pribadi Profesi tersangka? Profesi tersangka ini adalah tukang las Awalnya diketahui kehamilannya itu dari kapan sih? Nah ini diketahui ini mulai satu bulan terakhir ini ya Dulu bulan terakhir karena ada status-status seperti itu Secara fisik si anak ini kan sudah membesar Di desa itu akhirnya diperisakan oleh orang tuanya, ibunya ke puskesmas Dan disampaikan sudah hamil Jadi untuk tersangka ini kita kenakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak Pasal 81 Pasal 81 ayat 3 Itu tentang Tentang penyutubuhan anak Terhadap penyutubuhan terhadap anak Kalau untuk ayat 3-nya ini kan terhadap Yang dilakukan oleh orang tua, wali Seperti itu ya Jadi dia diberatkan sepertiga Ancaman hukumannya? Tentang penyutubuhan itu di rumah saja Di rumah Di rumah Dan kadang sepi Iya, karena orang tua atau istrinya kan tiap pagi terhadap pasar Sehingga Itu ada kesempatan Ancaman hukumannya berapa lama? Ancaman hukumannya minimal 5 tahun Minimal 15 tahun Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton